Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bang HP Pada kesempatan kali ini Bang HP ingin kembali sedikit berbagi Bagaimana cara untuk mengkoneksikan OTG di HP Smart 6 Apakah di HP Smart 6 sudah terbaca? Tentu saja sudah terbaca Apabila ini memang untuk pantatnya masih bagus Di sini kita lihat normal Kita coba colokan untuk OTG-nya Kita coba langsung saja Di sini kita masukkan untuk OTG-nya Dan sekarang kita lihat untuk OTG Dia langsung mempunyai peringatan terhubung Jadi kita bisa langsung untuk memilihnya Nah sangat simpel sekali untuk HP Nah di sini langsung menuju ke OTG-nya Nah di sini terletaknya di pengaturan koneksi lainnya dan di OTG Sekarang kita pilih Nah di sini sudah langsung terkonek Kita coba untuk menariknya dari atas ke bawah Dan di sini kita lihat apakah untuk Kita coba kembali kita ulangi Kita ulangi coba kembali ini Dan ini sudah terkoneksi sebelumnya Kita coba koneksi sebelumnya Nah apabila sudah seperti ini Tidak ada untuk informasi apa-apa Kita bisa langsung ke pengaturan Nah di pengaturan ini kita pilih di jaringan Di atas di koneksi lainnya Di ukuran 1, 2, 3, 4, 5 Di urutan kelima di pengaturan Kita pilih pengaturan lainnya Dan di sini kita pilih OTG Kita coba matikan dulu Kita coba ulangin untuk menghidupkan Nah di sini OTG sudah terhubung Nah kita lihat Di sini OTG sudah terhubung Nah sekarang kita bisa membukanya Di sini kalau untuk mencabutnya Kita tinggal mencabut ini Agar tidak hilang data Sekarang kita buka dulu Kita klik di sini Dan kita pilih di foldernya Kita pilih di file Oke selalu boleh Nah di sini untuk urutan Letak dari flash disknya Atau OTG ini Di sini kita bisa lihat Nah di sini kita bisa pilih di Ini untuk flash disknya Dan yang kedua ini adalah Untuk ini di sini adalah isi dari HP Sedangkan untuk flash disknya Bisa kita pilih ulang Di sini kita pilih untuk sun disk yang ini Dan ini adalah isi yang ada di dalam Di dalam OTG ini Nah di OTG ini Kita tidak boleh langsung mencabut seperti ini Kita contohkan ini tidak masalah Asal tidak biasa Kita coba untuk mencabut ini Hilang-hilang langsung Nah ini sangat bahaya sekali Dan ini bisa merusak Baik OTG-nya Ataupun sistem di HP-nya Jadi cara yang baik untuk mencabut OTG atau flash disk di HP Kita coba lagi Kita coba Ini Kita lihat Di sini karena kita sudah mengaktifkan tadi Untuk OTG-nya Kita lihat OTG-nya sudah terbaca Kita klik saja di sini Nah di sini sudah terbaca untuk OTG-nya Oke kita cabut Untuk mencabutnya Kita tidak boleh mencabut langsung Kita scroll lagi ke bawah Di sini ada tulisan cabut Nah di cabut Di sini boleh Baru kita tekan cabut Nah di sini Kita lihat kembali Untuk ini tidak ada lagi Untuk pilihannya Sekarang sudah bisa kita cabut Dan aman Jadi untuk HP-nya Dan untuk flash disk-nya aman Hanya sekian saja Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati